sebentar aku menyiapkan di Facebook dulu Facebook, I'm so sorry tadi ada gangguan koneksi tapi tetap balik lagi bareng Amote dan tetap boleh tanya-tanya selama masih ada aku selalu tanya semuanya dan jangan lupa masih ada giveaway-nya back to boleh silahkan tanya mulai dari Facebook terus yang teman-teman di Instagramku oh, biduran tadi ya? biduran itu adalah reaksi alergi nah sayangnya, alergi itu biasanya pasti ada pencetusnya, nah sayangnya gak semua orang tuh paham dan mengenali pencetusnya tuh apa ya ada yang karena hawa dingin ada yang karena makan seafood ada yang karena kena deterjan atau apa macem-macem, nah pertama-tama kita harus tahu dulu penyebab bidurannya apa nah si Amote ini dia memang, dia akan membantu menghilangkan kemerahan tapi kemerahannya kemerahan apa dulu? kalau memang ternyata alerginya karena udang tapi minum Amote ya kan faktor penyebab alerginya harus dihilangkan dulu baru nanti bisa dibantu pemulihannya pakai Amote gitu test ini wah, minum Amote makin hari makin diri yang suami ini oh, dijaminan kalau yang ini jangan salah suamiku juga seneng aku karena Amote rasanya enak sekarang suami sering juga saya buatkan Amote biar rambutnya juga gak cepet berubah dan alhamdulillah udah lumayan gak rontok nah ini nih, ini aku paling sering cerita tentang rambut rontok padahal Amote tuh program buat kulit ya tapi aku paling sering dicerita karena dulu rontok banget abis ngelahirin terus minum Amote jadi gak rontok lagi wah, suami istri glowing semua nih cocok bisa buat bekas bukannya oke, yang ini dulu yaudah, gak mau kosong lagi oh, banyak banget ya usi gak apa-apa aku semangat kok dok, mau tanya usia rawan terkena funghi akne itu berapa tahun ya Den Beger Reca mengatasinya funghi akne dari berbagai macam rentang usia tidak mengenal rentang usia beda sama yang hormonal ke hormonal kan di bawah 25 tahun pasti akan kenceng-kencengnya nah, kalau si funghi akne ini tergantung paparan kita apakah banyak dibawa apakah kondisinya selalu lembab, basah eh, tapi ya akne funghi itu tuh nular jadi kalau memang ada temen yang punya akne funghi tetap jaga jarak dan yang jelas jangan tukeran anduk atau tukeran masker gitu terus, akne funghi sebenarnya dia antara bisa dan tidak untuk hilang dengan sendirinya tapi paling harus di treatment kalau di treatment paling 3 hari seminggu juga udah gone udah hilang nah, tadi aku belum cerita untuk treatmentnya gimana kalau akan akne funghi pertama kita bisa pakai obat anti jamur anti jamur itu ada yang topikal salah satunya mungkin yang belakangnya zolzol aku gak mau nyebut soalnya gak pakai resep disini ya kalau mau pakai resep ke dokter dulu gitu, ada obat anti jamur itu cepat hilang ya tapi kalau kita lihat derajat keparahannya kalau terus udah banyak banget sampai sebadan mungkin perlu obat minum tapi sementara tetep itu tadi konsumsi gula sama karbo dikurangin kemudian yang pertama personal hygiene atau kebersihan harus banget dijaga apalagi kalau di musim yang kulitnya lembab atau basah gini gitu halo Mbak Ika dari Medan halo yang dari Bandung disapa dulu hadir hai dok apakah moto juga bisa buat untuk bekas luka bisa membantu memudarkan bekas luka karena tadi kolagen itu kan dia membantu meregenerasi sel kulit baru gak cuman kolagen sih sebenernya kita punya glutathione ah kalau pernah ikut roadshow aku atau lihat live cantik bersama moto pasti ngerti banget fungsi kolagen dan glutathione memang glutathione ini dia juga membantu untuk memudarkan bekas-bekas luka pada kulit jangankan bekas luka pernah ada yang cerita tentang stretch mark yang kemudian juga memudar dan juga bekas jerawat, plek hitam dan lain sebagainya cip sambilin obat boleh gak? minum obatnya sambilin obat? boleh tapi gak sambil ya maksudnya minum obat terus minum bak amotnya gitu lebih baik gak? karena yang namanya kandungan kimia itu kan perlu penyerapan ya dalam tubuh nah penyerapannya ini nih paling gak setengah sampai satu jam dulu deh jadi misalnya habis minum amote nih nah terus habis itu setengah jam kemudian dijeda satu jam baru boleh minum yang lainnya entah itu produk-produk herbal lain atau kemudian itu obat emah atau obat demam pokoknya harus dijeda dulu karena nanti kalau misalnya dibarengin pasti akan ada satu yang kalah dalam hal misalnya minum sama obat lambung ya nah nanti penyerapannya si obat lambung ini atau penyerapannya si amote ini yang akan berkurang efektifitasnya aduh bentar ya mantap ngelap-ngelap dulu aduh tergerahan biasa mendung-mendung atau hot banget nih ya life kita pada siang hari ini apalagi nih dokter mau nanya apa minum amote aman untuk ginjal dan aman untuk penderita penyakit asam lambung kalau untuk ginjal selama konsumsi air putihnya banyak gak sekedar cukup doang insya Allah aman dan kita tetep harus perhatikan berapa kali pipis sehari apakah warna pipis kita semakin benih dia akan semakin bagus terus penyakit asam lambung yang penting kita sudah proteksi dulu sebelum minum amote dengan cara makan atau mengisi perut dulu sebelum minum amote nanti udah cukup untuk melindungi asam lambung kita naik biar gak perih atau biar gak muak dok amote selain untuk kecantikan bisa buat kesehatan juga gak sih dokter kalau minum jangka panjang apa efek samping bisa banget dong buat kesehatan ayo nih pasti belum nonton live cantik bersama amote kita marahin dulu ayo L-glutation itu adalah master of antioksidan dia jelas-jelas ada disini kandung L-glutationnya juga banyak kemudian dia juga yang jelas L-glutation itu nama lainnya adalah master of antioksidan antioksidan itu fungsinya untuk menangkal atau menghambat racun yang diakibatkan oleh radikal bebas radikal bebas itu apa? sinar matahari, polusi, kemudian zat-zat kimia lainnya yang bisa bikin organ kita cepet tua, cepet gak berfungsi penuaan dini nah itu L-glutation jadi selain nanti dapet blowing-blowingnya ini maka tubuh kita jadi akan lebih seger yang mens biasanya jadi lebih gak sakit kemudian juga imun atau daya tahan tubuh kita juga kerasa akan lebih seger biasanya sih kalau aku pribadi kalau lagi minum amote yang rutin banget gitu ya jadi gak gampang capek terus bangunnya tuh enak temen-temen aku bilang kan kadang bangun tidur tuh masih males-malesan gitu nah kalau minum amote ini dia akan lebih seger gitu bangunnya aku pengen baca ini tapi nanti takut dikira sepuluh gak apa-apa baca ya aduh Mba Nana bisa aja rumahnya dimana sih ma sumpah cantik banget ya Rata Dinda manis ada lesung pipinya wow wow sampai gak bisa berkat apa-apa semua berkat amote oh berkat amote apalah hati hidupku dulu kalau gak ketemu amote gak ada disini kayaknya ini atas yang atas dokter apakah amote bisa menyembuhkan buras buras apa buras buras itu kayak putih-putih tapi bukan panu oh beda warna kulit tuh oh oh ini belang belang gitu karya bisa meratakan membantu meratakan warna kulit kalau kemarin abis kita podcast tuh ada tuh teknik untuk meratakan warna kulit bisa pakai masker kemudian bisa juga pakai scrubbing tuh terus kalau mau yang teknik lagi sebenernya selain minum ini kan dia sifatnya hanya membantu ya memang ya dia akan membantu menutrisi untuk bangun sel kulit lagi biar warna kulitnya jadi lebih merata tapi kita juga boleh kalau misalnya mau treatment di luar kayak misalnya mesoterapi kemudian mau laser mau microdermabrasi itu juga gak masalah sih malah dianjurkan juga sebetulnya gitu no kalau kulit kering parah dan jerawat gitu minum satu box masih belum ada hasil amote biasanya nanti akan dapat berapa box ya ini adalah contoh yang memang gak semua orang tuh minum satu box langsung berefek aku sendiri satu box pun waktu itu belum terlalu keliatan nah kalau kering parah saranku memang tetap yang pertama modal air putih dulu yang banyak kemudian makan sayur buah kalau bisa kurangin gula-gulaan itu terus juga kita lihat isi piring kita banyakin nutrisi dalam harian makin kayak hijau-hijauan kemudian juga sayur dan buah pasti lebih seger nanti hasilnya nah mungkin bisa dibantu itu jadi nanti di box yang selanjutnya selain minum amote juga dibantu dengan bantuan konsumsi lainnya atau bisa juga aku tadi lupa olahraga ternyata olahraga itu tuh bagusnya buat kulit adalah dia akan ngebuka pori-pori wajah nah dengan ngebukanya pori-pori wajah dalam mengeluarkan keringat ternyata kotoran-kotoran yang ada di pori-pori itu juga ikut keluar nah catetannya kalau habis gobius keringatan banyak banget gitu tetap habis itu harus bersihin jangan lama-lama di kulit tuh dok amote bisa gak ya meratakan kulit yang bisa membantu untuk meratakan warna kulit yang uneven atau gak sama tapi tetap harus dibantu sama perawatan lain dari luar gitu dok mau tanya apakah mengkonsumsi amote harus mengkonsumsi air putih yang seimbang untuk mendapatkan hati amote jangankan seimbang lah air putihnya harus banyak banget kalau minimal 2 liter sama dengan 8 gelas per hari aku sejesel kalau mau awet muda bebas keriput dan tetap cerah minumnya sampai 10 gelas beneran deh dok minum amatnya satu kali tiap malam aja apa rasanya berkurang ya dok soalnya saya sudah habis 3 box masih berjerawat eee gak berkurang sih cuman tidak akan seoptimal kalau misalnya minum 2 saset per hari jadi sebaiknya tetap rutin nah dan kemudian kalau memang jerawatnya belum hilang perlu dicari sebab-sebab yang lain apakah memang hormonal ataukah selama ini skin care-nya kurang tepat untuk jenis kulitnya atau bisa juga langsung konsultasi sebenarnya apa masalah penyebab jerawat dokter dia cantik mulus eh ngati aja sih kalau ada yang begini gak apa-apa aku aja gak baca loh gak apa-apa itu kan karena amote berapa saset minum amote dua kali sayang dua kali sehari eh tapi pernah kok satu kali sehari waktu itu lagi repot kan terus jadi bilang apa maksudnya minumnya jadi gak sempet dua kali tapi asal sekali sehari minum tuh menurutku udah sangat membantu dibandingkan dengan aku gak minum sama sekali dok minum amote ada efek sampingnya gak buat kadar gula kadar gulanya itu kemarin aku tanya cuman 7 gram 7 gram itu tuh setengah sendok aja tuh gak ada kalau satu sendok makan tuh kan 15 gram ya itu setengah sendok aja gak ada kalau 7 gram jadi sebenarnya gak masalah untuk penderita diabet tapi catetannya pasien diabetnya tetep harus minum obat diabetnya ya tapi kalau kemudian langsung meningkatkan gula darah tubuh kayaknya gak ke arah sana deh masih banyakkan nasi gudeg atau minum boba kayaknya aduh aduh malu ini tadi habis jagung langsung nge-on langsung deh mau dipamerin ke amute lovers jadi belum ganti baju segala makasih tuh keringetan tuh hmm seger oke dok kulit kering parah udah tadi dok motnya head boleh gak ya minum amote? boleh takarannya tetep asal udah 15 tahun ke atas ya tetep 2 kali sehari satu saset masing-masing apalagi ya buras hipopigmentasi hai aduh mas danani memang selalu sedia dan sigap ya tadi buras yang hipopigmentasi tadi memang ternyata itu ya uneven skin tone atau kulit warna kulit warna wajah yang gak sama oke eh makin sih makin rame loh yang ngeliat seneng deh aku hmmm hidroquin 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 hidroquinolone ya dia biasanya banyak terdat oh kandungan hidroquin itu berbahaya buat kulit gak sih dok sebenernya hidroquinolone itu ini ada di skripsiku nih aku dulu tesisnya tentang kulit soalnya hidroquinolone itu dia membantu untuk memang mencerahkan atau meningkatkan tone kulit misalnya yang tadinya medium kemudian jadi light nah cuman penggunaannya itu harus dibatasin gak boleh tiap hari dan gak boleh jangka panjang apalagi kayak setahun atau lima tahunan nah biasanya hidroquinolone kalau misalnya mau cepet putih itu ada salah satunya sih hidroquin kalau untuk masalah berbahaya atau enggak tergantung takarannya selama dia tertakar dengan baik tidak terlalu banyak dan tidak digunakan dalam jangka waktu lama aku pikir gak masalah jadi tenang aja ya apalagi amati bisa mengatasi bopeng enggak bopeng? bopeng bopeng itu bopeng itu bekas jerawat yang kulit oh bisa oh iya ya oke kalau yang bopeng kalau misalnya dia bekas jerawatnya itu hanya kayak hiperpigmentasi misalnya kecoklatan atau bekas luka itu bisa membantu memudarkan cuman kalau dia bentuknya udah bopeng itu sayangnya itu adalah struktur kulit dan kalau dengan amote masih harus ditambah dengan perawatan yang lain misalnya perawatan laser kemudian kalau memang bopeng banget biasanya akan ada perawatan khusus kayak mikronidling atau penambahan struktur kulit lainnya jadi harus ditambah sama yang treatment lainnya hmm dok height udah tadi 8 box udah box ke 9 dong Mbak Nuraini tapi saya kurangi dosisnya cuman minum 1 saset malam aja boleh gak dong? karena udah konsumsi jangka panjang ya kadang memang kalau misalnya kita habis konsumsi sesuatu dalam jangka yang lama gitu kita tapering off sendiri tapering off itu maksudnya dikurang-kurangin sendiri nah tapi itu masih gak masalah sih karena udah minum 9 box pasti sekarang udah menceling-celing-celing-celing lalat aja keplesetnya aku rasa gak masalah sayang terima kasih konsumsi sudah top banget jangan lupa air putihnya itu udah itu udah itu udah ini pengalaknya cukup banyak yang tanya hamil padahal ini iya 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 oke teman-teman kalau misalnya pertanyaannya kayak amote boleh gak buat ibu nyusui ibu hamil sebenarnya udah ada lengkap banget penjelasannya di live podcast bersama amote dan tadi juga udah sempet aku mention-mention misalnya kalau lagi hamil bolehnya pas udah trimester 3 dan kalau misalnya habis melahirkan lebih baik pas baby udah 6 bulan ini udah ya? itu udah udah wah banyak lag menahun sama aja ya sama ya oke apa ya habis pertanyaan itu ya masa mau nanya aku umurnya berapa waduh nanti rahasia itu rahasia pabrik gitu ya hahaha ayu ayu apalagi kita bikin live podcast itu sebenernya eh live podcast kita sebenernya bikin podcast cantik bersama amote itu sering banget loh wah akhirnya ada matahari itu sering banget dan disitu infonya juga banyak banget ya kan mbak ya kan mbak iya jadi lebih baik ditonton aja terus nah nanti itu juga bisa sebagai salah satu platform edukasi jadi selain kita menem amote kita juga tambah ilmunya sebenernya apa sih kolagen kenapa amote itu top banget karena pakai kolagen ikan terus fungsi glutathione macam-macam bahkan kemarin yang terakhir itu tentang kayak exfoliate exfoliate itu sebenernya fungsinya buat apa dan bisa pakai bahan alami apa aja itu ada semua di live podcast bersama amote atau kalian temen-temen pengen aku membahas sesuatu yang nanti akan dibahas di podcast pengen bahas apa kasih tau aja boleh lewat DM boleh lewat customer care-nya amote boleh semua tanyain atau pengen bahas apa testi juga testi juga boleh banget dan kita seneng banget dulu kalo dapet testi bikin makin semangat lagi aku buat cerita-cerita kalian pengen tau apa aja oh ya berapa menit lagi mbak udah 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 yang tanya sudah oh iya jangan lupa tetep follow instagram dan komen di instagram amote.co.id terus pantangin juga kita live di youtube amote.co.id dan juga di facebook amote.co.id semuanya deh aduh tadi ini anaknya aku sudah beranak anakku satu mesihan ya kira-kira belum nikah udah nikah umur aduh tau gak sih rahasia perempuan itu ada di umur sama berat badan oke nanti lambat lawan kalo aku keceplosan temen-temen akan tau umur aku berapa tapi sementara ini anggap aja masih 25 tahun oke temen-temen kayaknya cukup itu aja hari ini kalo bisa 5 jam kita 5 jam deh tapi sayang waktu juga yang harus memisahkan kita sampe ketemu lagi di live amote minggu depan oh belum oh gak jadi gak jadi selesai tuh kalian permintaannya top banget sih jadi gak selesai dulu deh terus-terusan deh udah tanya lagi tanya lagi udah mau pamitan aja ya mohon maaf eh ada nanya lagi nih ini udah dua kali sehari tapi air putihnya juga harus banyak ya pas head boleh minum amote boleh jangankan pas head pas haus pun boleh minum amote karena seger banget rasanya ibu menyusui per hari berapa saset untuk pertama ibu menyusui setengah saset dulu nanti kalo aman maksudnya masih menyusui babynya gak apape waktu kita habis minum amote lanjutin satu saset per hari eh satu saset dua kali sehari gak masalah oke umur ya umur lagi ditanya 25 25 nanti lama-lama juga ketahuan berapa cek aja tuh ke Kecamatan Umul Harjo oke amin amin ya Allah ini doanya baik banget semoga jawabannya dan kebaikan dibalas Tuhan amin itu dari tadi ya makasih Allah i love you banget deh oke kenapa amote pake kolagen ikan kenapa amote pake kolagen ikan karena amote hanya menggunakan kandungan-kandungan terbaik nah kolagen yang paling bagus itu sampai saat ini adalah kolagen ikan karena apa kolagen ikan itu dia partikel dan molekulnya itu paling kecil kalo dibandingkan dengan kolagen dari mamalia lain misalnya sapi kalo kolagen sapi itu dia cenderung kita butuh metabolisme yang lebih keras dan lebih panas dalam tubuh sehingga si kolagennya itu bisa dicerna nah kalo si ikan ini dia kan ikan kan hewan berenang yang dingin gitu kan jadi kita gak perlu zat pembakar atau metabolisme yang terlalu tinggi tapi absorpsi penyerapannya sudah maksimal di dalam tubuh dan efeknya biasanya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kolagen dari mamalia lain seperti sapi turah ada kolagen hewan laut sih sebetulnya gak cuma ikan kita juga ada molusca kemudian ya hewan itu hewan-hewan lainnya alhamdulillah gak jadi selesai alhamdulillah ya Allah ternyata aku masih disanti oke dulu saya deh flag hitam farah banget dok wah pasien banget pasien banget tapi alhamdulillah sekarang wajah saya udah mulus berasa seperti umur 39 padahal udah 40 nah suka nih aku ya emang kalo sebenernya flag hitam itu adalah tanda-tanda penuaan dini bisa dini bisa gak kalo penuaan dini itu adalah penuaan yang terjadi sebelum waktunya misalnya kita harusnya udah keluar flag atau keriput di usia 35 ke atas tapi sebelum 35 tuh udah keluar duluan nah itu namanya penuaan dini nah si kolagen ikan ini sama glutathione ini yang bisa yang antioksidan dan bisa menegenerasi sel kulit baru itu membantu untuk memulihkan si flag hitam yang udah keluar tadi tapi dengan catatan kita juga melakukan perawatan yang lain misalnya rajin scrubbing kemudian juga menutrisi kulit dan jangan lupa nih untuk temen-temen yang udah 25 tahun ke atas at least harus pake krim atau zat-zat yang mengandung anti-aging anti-aging apa? ya kalo disini ya jelas ada polagen sama glutathione itu termasuk salah satu zat untuk anti-aging tenang bro suara pohon ampuh nah nanti kalo misalnya untuk krim-krim biasanya ada retinol kita pake juga untuk anti-aging biar gak cepet keluar dan tetep harus pake sunscreen karena cahaya matahari itu adalah sumber utama dari aging atau juga oksidan yang paling sering menimbulkan damage atau kerusakan pada kulit kita gitu oke yang gede kandungan buah plumnya buah plumnya dia menutrisi sebenernya kandungan vitamin C nya juga sih kalo di dan vitamin E vitamin E kalo misalnya denger-dengar di liat produk itu biasanya kandungan vitamin E itu dia akan digunakan untuk kondisi kulit yang memang sudah lebih usia nah itu vitamin E dia membantu untuk meremajakan kondisi kulit kita menjawabkan ya menjawabnya buah plum ya buah plum itu vitamin E sama vitamin C menambah nafsu makan wah saya gak minum amut aja nafsu makan juga gede jadi kalo menambah nafsu makan apa enggak relatif ya tapi kalo terus bikin lapar gitu enggak sih mau justru malah cenderung udah kenyang kalo aku karena rasanya seger kemudian manisnya juga pas dan minum air putihnya juga jadi banyak kan jadi tetep seger deh jangan khawatir aku tau nih kemana arah pertanyaannya nih enggak gak bikin gedut ya Alhamdulillah aku mau berbagi testi aku punya konsumen pleknya yang tadi pake flek aku udah punya konsumen fleknya banyak banget tapi Alhamdulillah konsumsi amutnya sudah habis 3 block fleknya fleknya sudah berkurang banyak dua dua oke iya ya itu tadi deh temen-temen udah menceritakan sendiri bahwa bisa membantu untuk mengurangi flek hitam dari Hongkong beneran wah jauh banget selamat sore dok hadir Hongkong bener kan di Hongkong kan gak salah baca uran uh hebat welcome ada lagi kalo gak pake krim gak apa-apa kan dok karena kurang konsisten dan gak suka ribet kepentingannya adalah kalo pake krim makasih ya mamah sugu makan sama mamahku loh kalo gak pake krim sebenernya untuk membantu ya biar paripurna lagi sebenernya tetep pake krim sayang karena kalo sinar matahari gak pake gak bisa dilungin pake amote kecuali kita memang pake krim dalam artian kita menangkal sunscreen atau sinar matahari yang sangat berbahagia apalagi kalo sekarang itu dari jam 10 pagi sampe jam 4 sore atau jam 2 sore tuh sinar mataharinya lumayan UV indexnya tuh tinggi dalam artian bisa bikin kerusakan kulit juga lebih tinggi lagi wah repot repot mamahku oke makasih makasih teripang itu dia juga kolagen kalo gak salah vitamin E juga dan teripang itu termasuk hewan laut juga ada marine kolagennya tau aja dong kalo takut gendut iya dong siapa gak takut tapi asal bahagia kenapa gak sih amatnya memang segar banget dong selain dapet dengernya dapet juga cantik dan sehatnya Alhamdulillah sudah habis 8 box wah bravo nih konsisten nih hebat banget bisa sampai habis 8 box wah soalnya seger banget jangan kan seger ya kalo yang udah pernah minum amote tuh liat warnanya aja tuh udah adem di waraga loh sumpah bener asik banget warnanya pink pink peach gimana gitu asik deh pokoknya jangka panjang aman aman asal itu tadi konsumsi air putih tetep banyak loh ini loh isinya loh suplemen kesehatan semua loh jadi kan makin sehat kalo kita makin lama minumnya masker aja gak apa-apa kan dok masker boleh? iya boleh banget apalagi masker yang sleeping mask kalo aku suka masker tuh biasanya yang gak usah diangkat-angkat langsung dipake aja terus tinggal tidur tuh namanya sleeping mask itu bagus sih itu enak tapi tetep sunscreen ya mau gak pake nutrisi terserah deh tapi kalo sunscreen aku rasa harus yaaa apalagi dok mau tanya lagi misalnya punya alergi ikan apakah aman bener ma'am otain nah ini catetan ya karena kita jadi untuk temen-temen yang punya kolagen ikan eh punya kolagen ikan lagi punya temen-temen yang punya alergi terhadap seafood atau ikan boleh dicoba setengah saset dulu jadi dianjurkan untuk dicoba dulu setengah saset nah setelah nanti setengah saset diminum katakanlah 3 hari kemudian gak ada efek yang merugikan boleh minum satu saset abis itu langsung deh dua kali setengah hari dan otw glowing iya gak wah deh dari taiwan juga sama rinda wuuu dunia salam ya dari jukce terus konsumsi jangka panjang aman udah oke temen-temenku dah makin semangat deh jual produknya dari NASA terutama semangat lah kalau yang jual semangat aku juga cerita-ceritanya kayak gitu semangat nanti kita ketemu tiap minggu makin semangat siapin dah tuh pertanyaan-pertanyaan deh untuk minggu depan mau tanya apa lagi deh puas-puasin deh mau tanya sekarang seminggu sekali kan ya mbak ya live-nya ya jadi udah lebih teratur mau tanya lagi nah apalagi nih wooo banyak ya oh naik terus loh ini gak selesai-selesai udah sampai besok pagi dah nih naik terus ya ngeliat asik loh iya main dong kesini semoga pandemi segera berakhir jadi kita bisa roadshow dan seru-seruan bareng lagi Alhamdulillah dari mbak Sulisya Ningsi saya sudah minum amote sudah lama dok sudah habis banyak banget suami anak lu juga minum amote wah ini jadi keluarga amote bukan keluarga cemara keluarga amote welcome terima kasih sudah sangat merepresentatifkan bahwa amote tuh sebenernya gak cuma untuk kecantikan tapi juga untuk nutrisi tubuh kesehatan suplemen menjaga imun juga bagus banget untuk jangka panjangnya terima kasih 20 box dok wooo aku pengen liat before after ini pasti kece banget nih Alhamdulillah suka minum amote kayak bukan minum suplemen kesehatan rasanya enak udah abis 20 box sebekas cerawat merah hilang sebelumnya susah banget hilang udah pakai skin care bermacam-macam padahal tuh tadi buat temen-temen amote lovers yang bilang 1 box belum efek 2 box belum efek temen kita ada yang 20 box terus dulu dong sayangku jadi jangan menyerah tetap semangat pasti ini udah ngefek di ya seputaran 5-6 box cuma karena kemudian ketagihan sama efeknya yang ulala itu jadi pasti terus-terusan minumnya babynya di bawah 6 bulan lebih baik pas 6 bulan aja deh minumnya ya sekalian gitu udah udah semuanya belum udah selesai oke gak sempet pamitan di instagram so aku akan pamitan di facebook makasih banget buat temen-temen yang nonton em sorry tadi ada kesalahan koneksi sebentar tapi semoga tidak mengurangi kualitas live kita pada siang menjelang sore hari ini sampai ketemu di live cantik bersama amote minggu depan siapin pertanyaannya dan seneng banget bisa gabung sama temen-temen semua jangan lupa terus ikutin live bersama amotenya di facebook di fanpage amote.co.id di instagram juga amote.co.id